Saudara, janganlah remehkan hobi Anda, karena jika dijalankan dengan serius, mungkin dapat menjadi bisnis yang menguntungkan. Seperti pengrajin gamelan di Ponorogo, Jawa Timur ini, berawal dari kecintaannya pada alat musik tradisional. Kini omsetnya mencapai lebih dari 300 juta rupiah per bulan. Bahkan gamelan buatannya juga telah merambah ke pasar mancanegara. Inilah hasil keuletan Mbah Kusnan, seniman asal Kepatihan Ponorogo. Ketekunannya selama 50 tahun lebih pada gamelan tak sia-sia. Kini membuat gamelan tak hanya sekedar hobi, tapi juga sumber penghasilan yang menjanjikan. Bagaimana tidak, setidaknya 300 juta rupiah ia peroleh setiap bulan hanya dari perjualan alat musik tradisional ini. Agak menyenangi soal gamelan, jadi latihan menabuh terus-menerus. Akhirnya saya ingin mempunyai sendiri, jadi nggak mempunyai gamelan orang lain, ingin mempunyai gamelan sendiri mulai dari situ. Bagaimana saya ingin membuat gamelan, coba-coba membuat gamelan. Akhirnya, ya, lampat laun, akhirnya bisa membuat gamelan sendiri. Selain berhasil di dunia usaha, ketekunan Mbah Kusnan dalam melestarikan budaya bangsa, juga turut mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak, tak terkecuali dari mancanegara. Piagam dari Smithsonian Institution Office Folklife Program Washington DC ini misalnya, diperoleh Mbah Kusnan pada tahun 1991 silam. Bahkan karena kiprahnya pada festival kesenian daerah tingkat dunia, ia pun sempat diundang ke Gedung Putih. Dibantu 15 orang pekerjanya, Mbah Kusnan hanya memerlukan waktu hingga 2 pekan untuk membuat satu set alat gamelan. Harga jual gamelan hasil buah tangannya pun bervariasi, mulai dari Rp60 hingga Rp150 juta tergantung bahan pembuatannya. Tidak hanya merauh pun tung, melalui usahanya Mbah Kusnan juga turut berkontribusi bagi pelestarian budaya bangsa.